Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Kita akan membahas kerajaan besar, Majapahit. Dari lahir, masa keemasan, sampai kehancurannya. Sesi ini kita akan membahas raja-raja kerajaan Majapahit. Raja Jayanegara dan Tribwana Wijaya Tunggadewi. Jayanegara merupakan raja kedua di kerajaan Majapahit. Ia naik tahta menggantikan raja pertama, yaitu Raden Wijaya, yang tidak lain merupakan ayahnya sendiri. Dalam pararaton disebutkan bahwa Jayanegara mempunyai nama asli Kalagemet. Ia merupakan putra dari Wijaya dan ibunya bernama Darapeta. Seorang putri yang berasal dari Kerajaan Darmasraya di Pulau Sumatera. Konon, ia dibawa ke Tanah Jawa oleh Kebo Anabrang. Beberapa hari setelah pasukan Majapahit berhasil mengusir pasukan Mongol. Raja Jayanegara yang bergelar, Sri Jayanegara, memerintah Majapahit dalam suasana yang penuh konflik. Banyak pemberontakan yang terjadi ketika ia naik tahta. Beberapa pemberontakan yang terkenal antara lain, Pemberontakan Ranggalawe pada tahun 1309 Masehi, Pemberontakan Sora pada tahun 1311 Masehi, Pemberontakan Nambi pada tahun 1316 Masehi, dan Pemberontakan Kuti pada tahun 1319 Masehi. Bahkan, pemberontakan yang dilakukan oleh Kuti ini merupakan pemberontakan yang sangat besar, sehingga menyebabkan Sri Jayanegara mengungsi ke desa Bedander dan dikawal oleh 15 pasukan Bayangkara, serta pengawal setiahnya di bawah pimpinan Gajah Mada. Beberapa sumber menyebutkan bahwa terjadinya pemberontakan demi pemberontakan di masa kepemimpinan jaya negara ini antara lain disebabkan oleh perasaan tidak puas dari beberapa kalangan atas kebijakannya. Ranggalawe, Sora, Nambi, dan Kuti, Konon, merupakan orang-orang yang sangat berjasa bagi Majapahit. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan jaya negara, mereka tidak memperoleh imbalan yang sebanding, sehingga menyebabkan mereka memberontak. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa terjadinya pemberontakan terhadap kepemimpinan jaya negara itu disebabkan karena jaya negara dianggap bukan keturunan asli Majapahit. Ia merupakan putra dari seorang selir Radenwijaya dan merupakan keturunan kerajaan Melayu, tetapi dijadikan sebagai anak angkat oleh Permaisuri Turi Buaneswari. Dengan kata lain, pemberontakan itu dilatar belakangi oleh sentimen, kesukuan, atau ras di mana jaya negara dianggap tidak mewarisi darah asli leluhur Majapahit. Berbagai gejolak yang terjadi di Majapahit di bawah kepemimpinan jaya negara ini berlangsung sengit sampai jaya negara sendiri dibunuh oleh tanca atau tabib istana. Jaya negara sendiri tidak mempunyai keturunan sehingga penerus tahta atas sebenarnya merupakan janda dari Radenwijaya yaitu Gayatri. Namun Gayatri sendiri lebih menjadi seorang rohaniawan atau biksuni daripada menjadi seorang ratu. Dengan demikian, kepemimpinan Majapahit akhirnya diberikan kepada anak Gayatri sendiri yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nama asli Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah Diyah Gitarja. Pada saat diangkat menjadi raja, Diyah Gitarja kemudian bergelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Di masa pemerintahannya, Tribuana Wijaya Tunggadewi yang memerintah Majapahit atas nama ibunya Gayatri juga mengalami banyak cobaan berupa pemberontakan. Pemberontakan yang terkenal adalah pemberontakan Sadeng dan Keta. Namun, seorang abdi kerajaan yaitu Gajah Mada selalu berhasil memadamkan pemberontakan sampai kemudian ia diangkat sebagai Mahapati Majapahit. Setelah diangkat menjadi Mahapati, Gajah Mada menyatakan sumpahnya di dalam suatu persidangan yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat dari beberapa kerajaan lainnya. Di hadapan para pejabat itu ia bersumpah untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Dan ia tidak akan hidup enak sebelum berhasil mewujudkan sumpahnya tersebut. Sumpah ini kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa. Menurut sebagian sumber, isi Sumpah Palapa itu berbunyi, Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa Sira Gajah Mada Lamun Huhus Kalah Nusantara Isun Amukti Palapa Lamun Kalah Ring Gurun Ring Siram Tanjung Pura Ring Haru Ring Pahang Dompo Ring Bali Sunda Palembang Tumasik Samana Isun Amukti Palapa Terjemahannya Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi Tidak ingin melepaskan puasa Ia Gajah Mada Jika Telah Mengalahkan Nusantara Saya Baru Akan Melepaskan Puasa Jika Mengalahkan Gurun Seram Tanjung Pura Haru Pahang Dompo Bali Sunda Palembang Tumasik Demikianlah saya Baru Akan Melepaskan Puasa Menurut M. Junaidi Al-Ansari Dalam bukunya Sejarah Nasional Indonesia Tahun 2010 Menyebutkan Sumpah Palapa Diucapkan oleh Gajah Mada Tersebut Merupakan sebuah tekat Bahwa Ia tidak akan makan Palapa Atau semacam garam Atau rempah-rempah Sebelum menepati Sumpahnya Yaitu Berhasil Menjadikan seluruh Kawasan Nusantara Tunduk kepada Majapahit Artinya Majapahit Berhasil Menaklukkan Dan menguasai Banyak wilayah Di kawasan Nusantara Seperti Jawa Andalas Kalimantan Malaka Sebelah Timur Jawa Dan Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Serta Irian Barat Meskipun Diwarnai oleh Pemberontakan Tetapi Pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi Dikenal Sebagai Masa Ekspansi Kekuasaan Majapahit Di bawah Kepemimpinannya Majapahit Tercatat Telah menaklukkan Kerajaan Pejeng Atau Bali Dalam Bendahulu Dan Menguasai Seluruh Bali Serta Menaklukkan Sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya Dan Kerajaan Melayu Menurut Jaya Suprana Dalam Bukunya Kelirumulogi Genderisme Tahun 2014 Menyebutkan Tribuana Wijaya Tunggadewi Merupakan Sosok Perempuan Perkasa Yang Pada Masanya Telah Ikut Membesarkan Nama Kerajaan Majapahit Menurut Akrom Unjia Dalam Bukunya Lasem Negeri Dampo Awang Sejarah Yang Terlupakan Tahun 2020 Menyebutkan Naiknya Tribuana Wijaya Tunggadewi Menjadi Pemimpin Kerajaan Majapahit Pada Masa Itu Merupakan Sebuah Fenomena Yang Menarik Setidaknya Di zaman Majapahit Seorang Perempuan Bisa Menduduki Tahta Kepemimpinan Tertinggi Dan Hal itu Menjadi Semacam Yuris Prudensi Di masa-masa Setelahnya Bahwa Tradisi Kepemimpinan Perempuan Bukan Merupakan Hal Hal Yang Baru Di Indonesia Tribuana Wijaya Tunggadewi Turun Tahta Sekitar Tahun 1351 Masehi Atau Setelah Mengeluarkan Prasasti Singasari Selanjutnya Ia Menjadi Dewan Pertimbangan Agung Yang Beranggotakan Seluruh Anggota Keluarga Kerajaan Tidak Banyak Diketahui Kapan Tribuana Wijaya Tunggadewi Meninggal Dunia Di Dalam Pararaton Hanya Disebutkan Bahwa Dia Meninggal Dunia Tidak Lama Setelah Pengangkatan Gajah Enggon Sebagai Patih Yang Terjadi Sekitar Tahun 1371 Masehi Dalam Pararaton Tribuana Wijaya Tunggadewi Dimakamkan Dalam Candi Pantara Pura Yang Terletak Di Desa Panggih Sementara Suaminya Yaitu Kertawardana Bre Tumapel Meninggal Tahun 1386 Masehi Dan Dimakamkan Di Candi Sarwa Jayapurwa Yang Terletak Di Desa Japan Pasuruan Jawa Timur Sampai Disini Dulu Sahabat Selanjutnya Kita Akan Menceritakan Raja Terkenal Hayam Wuruk Jangan Lupa Di Subscribe Terima Kasih Tumapel Sampai Tumapel Tumapel